Shalom from Jakarta, Indonesia Selamat berjumpa kembali dalam hotbas singkat melalui Youtube dan media sosial lainnya Bulan Februari Minggu ke-7 tahun 2022 Hotbas singkat bertemakan tentang kasih dan implikasi namun pembahasannya terbatas pada tiga topik yaitu topik ke-18 kasih dasar dari segalanya videonya Anda bisa dengarkan dan saksikan melalui Youtube akun Berti Wahurut topik ke-19 tidak ada ketakutan dalam kasih dan topik ke-20 kasih dalam tindakan dan kebenaran kita masuk ke dalam topik ke-19 tidak ada ketakutan dalam kasih kasih mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Yohanes 1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-18 1 Yohanes 1 Yohanes pasal ketiga ayat 18 di dalam kasih tidak ada ketakutan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih Alkitab memberi tahu kita bahwa jika kita saling mengasihi maka Allah tetap ada di dalam kita dan kasih Allah menjadi lengkap di dalam kita mereka yang kasihnya disempurnakan di dalam dan melalui kasih Tuhan tidak akan takut terhadap hukuman karena Kristus telah mengambil hukuman yang pantas kita terima ketika dia mati di kayu saling menggantikan kita sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan murka Tuhan karena dia yang menyatakannya kita benar kasih adalah buah roh Tuhan dan buah kasih bukanlah rasa takut itu adalah jaminan yang lengkap dan meyakinkan di dalam Bapak kita dan firman kebenarannya tidak ada ketakutan di dalam kasih karena kasih Allah yang sempurna melenyapkan semua ketakutan setiap aspek dari karya penebusan Kristus dirancang untuk membebaskan kita dari segala bentuk ketakutan dan semua yang mungkin membuat kita takut namun berbeda dengan ketakutan emosional yang membawa pikiran kita sering cemas takut ancaman rasa sakit dan ketakutan akan hukuman yang sangat berbeda dengan ketakutan Alkitabia namun ketakutan ini perlu diketahui merupakan awal dari hikmat Tuhan takut akan Tuhan dalam konteks ini mengacu kepada penghormatan kepada Tuhan dan berdiri dalam kekaguman akan hadiratnya yang kudus sepanjang firman Tuhan kita dinasehati untuk memuliakan Tuhan mempersembahkan rasa hormat yang besar yang besar kepadanya karena dia layak menerima pujian hormat dan kekaguman kita ketika Tuhan diberikan tempat yang layak dalam hidup kita kita akan memiliki janji Kristus yang tidak tergoyakan untuk menyertai kita melalui semua keadaan kehidupan kita jadi kita tidak perlu takut kita tidak perlu takut akan hal-hal dalam hidup atau ancaman kematian atau takut apa yang akan terjadi setelah kematian karena kepercayaan kita ada di dalam Tuhan dialah adalah pertahanan dan pembela kita Kristus mengambil alih hukuman yang pantas kita terima sebagaimana Alkitab memberitahu kita bahwa jika kita saling mengasihi maka Allah tetap di dalam kita dan kasih Allah menjadi lengkap di dalam kita maka kita tidak perlu takut akan hukumannya itu adalah jaminan lengkap dan meyakinkan di dalam Bapak kita dan firman kebenarannya mari kita buka Alkitab kita pada kitab Amsal pasal ketiga ayat tiga dan empat Amsal tiga ayat tiga dan empat janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau kalungkan itu pada lehermu tuliskan itu pada lohat maka engkau akan mendapatkan kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia terdapat dua kata kunci pada ayat tersebut yaitu kasih dan setia kata kasih sudah diterangkan pada bagian sebelumnya kesetiaan mengatakan dan melakukan kebenaran singkatnya satunya kata dengan tindakan seperti di dalam dua Timotius 2 ayat 13 Tuhan tetap setia akan setiap janjinya meskipun kita manusia yang percaya kepadanya sekalipun tidak setia dia tetap setia karena dia sudah berjanji ketika kita mengasih tanpa komitmen kepada kebenaran maka dikatakan kasih kita seperti layang-layang yang tanpa talih bagaimana dia bisa naik ke langit dan ketika kita benar tanpa kasih maka maka kita lebih seperti seutas talih daripada layang-layang jadi kita kembali kepada ayat tersebut diatas maka selanjutnya dikatakan pada ayat berikutnya kasih dan kesetiaan tersebut kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu sesuatu yang diletakkan di leher biasanya adalah barang yang berharga seperti perhiasan dan jika diletakkan di leher maka ini bisa disaksikan oleh orang banyak jika kasih dan kesetiaan kasih dan kesetiaan kita nampak dan terlihat pada orang lain ini akan menjadi suatu kesaksian selanjutnya biarlah kasih dan kesetiaan selain dikalungkan pada lehermu tuliskan pada loh hatimu ini memberikan arti loh hatimu adalah tempatnya firman Tuhan dan firman Tuhan adalah kebenaran maka kedua elemen tersebut menyatu memberikan kepada kita satu arti sebagaimana di dalam amsal tiga ayat empat maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia wow hallelujah kita buka Alkitab kita dan kita baca suratan Rasul Petrus 1 Petrus pasal 4 ayat 8 kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa ayat yang singkat yang saya kutip mengandung makna yang dalam Rasul Paulus mengetahui bahwa Allah adalah kasih barang siapa tinggal di dalam kasih tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia dengan iman kita telah menerima pengampunan kekal dari Tuhan pengampunannya tanpa syarat dan tanpa batas sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih karena dosa masa lalu sekarang dan masa depan telah dibasuh di dalam lautan pengampunannya oleh darah anak domba namun kita perlu berhati-hati dengan pernyataan ini saling mengasihi dengan cara ini menutupi banyak dosa ini tidak berarti bahwa tindakan kasih kita terhadap sesama manusia dapat memperoleh pengampunan Tuhan Rasul Petrus juga tidak bermaksud menyiratkan bahwa kita membayar dosa-dosa kita melalui perbuatan baik dosa-dosa kita dibayar oleh kematian Kristus di kayu saling dan pengampunan dosa datang hanya melalui percaya kepadanya sebaliknya gagasan kasih kita satu sama lain menutupi banyak dosa berhubungan dengan ketidak sempurnaan kita bukankah seharusnya kita yang telah memiliki dosa-dosa namun jiwa kita yang dibasu ditutupi disucikan dan diampuni selamanya oleh Tuhan kita yang pengasih mencerminkan pengampunan yang lembut kelembutan yang hangat belas kasihnya yang dalam dan kasih yang sungguh-sungguh dalam berurusan dengan saudara-saudara seiman lain dan saudara-saudara di dalam Kristus Bukankah kita di atas segalanya harus memiliki kasih yang sungguh-sungguh satu sama lain karena mengetahui bahwa kasih Kristus menutupi banyak sekali dosa sebagai kesimpulannya umat percaya tahu bahwa bersama kasih Allah dalam hidup selalu dalam kasihnya akan melepaskan kita dari segala ketakutan haleluya akhirnya umat percaya kita tahu dengan pasti bahwa Allah mengasihi setiap manusia maka mari kita menerima kasih Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib langkah selanjutnya satu pertanyaan akan muncul apakah kita selaku umat manusia yang telah ditebusnya mau dan bersedia mengasihi Tuhan dan sesama manusia jika iya dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes Rasul Kasih dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku perintah Tuhan adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab mulai saat ini awali kasih Anda dan saya dengan bersekutu dengan firman Tuhan agar firman Tuhan menuntun kita selalu dalam bertindak dan bertindaknya sesuai dengan kebenarannya ini akan menjadi topik khutbah singkat berikutnya kasih dengan tindakan dan kebenaran Tuhan Yesus memberkati Terima kasih